Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anak Selamat pagi kita bisa berjumpa kembali Gimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat Selalu semangat bersama keluarganya yang ada di rumah Anak-anakku hari ini kita mau belajar Dengan tema tetap yaitu tema negaraku Tapi subtemanya sudah beda ya Kita subtemanya adalah benderaku Ya kalian masih ingat kemarin kita belajar tentang negaraku Siapa yang tahu negara kita namanya negara apa? Benar sekali negara kita adalah negara Indonesia Masih ingat gak lambang negara? Oh masih ingat yaitu burung Garuda Pancasila Ya benar Materi yang kemarin yaitu tentang burung Garuda Pancasila Yaitu tentang Garuda Pancasila Coba diingat lagi Di dadanya burung Garuda itu ada apa? Ada perisai benar sekali Gambarnya ada gambarnya ada apa saja? Masih ingat? Ada bintang, ada pohon beringin Kemudian ada padi dan kapas Kemudian ada rantai, ada kepala banteng Hebat kalian masih ingat? Anak-anak hari ini kita mau belajar tentang bendera kita Siapa yang ingat bendera kita itu apa saja ya? Warnanya benar Iya bendera kita warnanya merah putih Yuk hari ini mau buruni tontonkan sebuah video mengenai bendera kita Oke Hai teman-teman Smartpoint Mari kita lihat apa saja yang menjadi bagian negara Indonesia Ini adalah bagian negara Indonesia Wah luas ya teman-teman Garuda Pancasila adalah lambang negara Indonesia Lihat teman-teman Di dadanya terdapat banyak simbol Bendera negara Indonesia berwarna merah putih Merah berarti berani Dan putih berarti suci Itu adalah bagian negara Indonesia Sampai bertemu lagi Iya kalian sudah melihat toh videonya Jadi diulangi sekali lagi sama buruni ya Jadi bendera kita itu adalah Warnanya ada dua yaitu merah dan putih Merah artinya berani dan putih artinya suci Iya untuk tugas minggu ini Tugas kalian ada beberapa Yang pertama Buatlah bendera dari kertas lipat yang disediakan Kemudian kalian tempel di buku Kemudian kalian sempurnakan Di situ nanti ada yang sudah disediakan kertas lipatnya Kemudian kalian tinggal menempel Kemudian kalian langsung sempurnakan dengan membuat tiangnya Ya itu ya Kemudian tugas yang kedua yaitu membuat huruf C Ya ca, ci, cu, ce, cu Kalian diajak menempurnakan huruf C Yang ketiga Kalian diajak meneruskan manjaratnya Oke Mungkin itu tugas kita hari ini Bila ada kata-kata buruni yang salah Buruni minta maaf yang sebesar-besarnya Dari buruni Selamat merdeka Selamat berbahagia dengan ibu undangnya Terus semangat Terus jadi anak kebanggaan orang tuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh